Usai dievaluasi akan ada penambahan jumlah water barrier hingga penerapan traffic con di rekayasa lalu lintas di sistem lawan arah atau kontraflow. Tak hanya itu, safety car atau mobil pemandu keamanan akan beroperasi saat sistem lawan arah diterapkan. Untuk pelaksana kontraflow ada beberapa evaluasi kita akan lebih menggunakan merapatkan lagi traffic con, kombinasi antara traffic con dengan water barrier. Kemudian lajurnya juga akan kita lebih persempit sehingga kecepatan kendaraan yang melalui kontraflow itu dapat maksimum 60 km per jam. Sehingga tidak bisa lebih cepat daripada jalur biasa. Kemudian kita juga akan menggunakan safety car. Itu pada saat pelaksanaan kontraflow sebenarnya di jalur masuk itu sudah kita kasih rambu-rambu. Sudah kita berikan rambu, ada petugas di situ. Terima kasih telah menonton!